Intro Halo guys, balik lagi di Jalan-Jalan News Seperti biasa bareng aku, Dea Finda Kali ini aku lagi ada di Sentra IKM Semanggi Harmony Nah, buat teman-teman yang belum tahu Sentra IKM ini merupakan Sentra atau Pusat Pengembangan Industri Kecil Menengah Nanti kita bakal ngintip nih di dalam ada apa aja Kalian penasaran kan? Sama, aku juga Langsung aja ikutin perjalanan aku Tetap di Jalan-Jalan, yuk! Ada gedung produk sini guys Di dalamnya ada apa aja ya? Langsung aja kita lihat Halo Pak, selamat pagi Ya, selamat pagi Dengan Bapak siapa ini? Saya Soeim Bapak Soeim Terus, sebagai apa ini Pak di sini? Ya, kami yang diamanai dari Kauman Dari Kampung Wisata Badai Kauman Dari Pak Biuban Kampung Wisata Badai Kauman Untuk mengelola istilahnya Sentra yang ada di sini Ini tempat ini namanya Sentra IKM Kampung Wisata Badai Kauman Yang terletak di Sentra IKM Semanggi Harmony Oh, ini lagi pandang apa ini Pak? Nah, di sini kebetulan ini ruang gedung produksi Jadi di sini kegiatan ada produksi-memproduksi badai Khususnya untuk ini badai cap ya Badai cap, ini proses pengecapan Kita dulu tahun sekitar 2017-an itu Kita diminta sama Dinas Perindustrian ketika itu Dinas Perindustrian dan Penaga Kerja Sama dari Kementerian Perindustrian Ini ditanya tentang potensi badai yang ada di Solo Habisnya di Kampung Wisata Badai Kauman Nah, kita menceritakan tentang potensi Akhirnya pemerintah ada inisiatif Atau bagaimana saya kurang begitu tahu ceritanya Intinya di Solo mau dibikin Sentra IKM Tapi Alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh pemerintah Ini semaksimal mungkin kita manfaatkan Ini ada beberapa anggota kita yang sudah memanfaatkan ini Kalau saya nyoba boleh nggak nih Pak? Monggo silahkan Ini nyoba ini gimana ini Pak? Oh, masukkan Eh, masukkan Eh, mas Gak apa-apa pun Gak apa-apa Oh, tidak apa-apa Mungkin sini Ok Kini Kini Oh, yes Wah ternyata buat batik cap enggak semudah kelihatannya kayaknya kita agak sedih juga kalau ada yang beli batik masih nawar kalau beli kemal satu batik ini prosesnya kita bisa tanda kutip membedakan banyak orang ada nanti ada yang ngecap sendiri ada yang warna sendiri dan seterusnya jadi prosesnya panjang makanya insya Allah batik ini kan barokah karena doanya banyak orang satu batik ini kan semua terlibat tadi kelihatannya cuma ngecap ngecap tapi susah juga ya pak ternyata seru banget ya pak ya mencoba untuk membuat batik cap nah setelah aku udah puas nih keliling jalan-jalan dan nyoba untuk membatik di sintra kampung batik kauman sekarang saya mau pamit untuk monggo lihat sentra-sentra yang lain terima kasih ya pak ya selamat ketemu pak permisi selamat pagi selamat pagi mbak ini baru ngapa ini pak ini kebetulan pas pekerjaannya udah mendekati habis kita bikin-bikin sampel ya ini bagus banget pak ini motif apa pak bunga-bunga ya ini bunga-bunga tebat aja bunga-bunga tebat oh iya kalau ini kan kita ada beberapa motif batik cap yang ada di sini adalah batik-batik klasik batik-batik klasik semuanya disini ada truntum kayak gini ini memang motif-motif pakem ya ini truntum 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 terus kemudian ada parang yang juga termasuk motif-motif klasik terus kemudian ada juga motif gurdho lark gurdho dan sebagainya itu termasuk motif-motif ya memang motif-motif puno motif-motif lama yang kita tertahankan selain itu juga ada motif-motif selain parang truntum nah kemudian ada lagi yang motif-motif modern nih pak apa nih kalau yang modern kreasi itu termasuk kayak gini internet kreasi ini namanya ini daun bambu ini ada bambu terus kemudian ada juga kuku ini termasuk motif-motif kreasi baru ini motif kreasi baru kemudian ada juga seperti yang saya acap tadi bunga-bunga dan sebagain kubat kebaran itu termasuk motif kreasi baru dia tidak tidak pakem kalau yang tadi saya sebutkan kayak parang ada apa itu ikan ini ikan termasuk termasuk kreasi baru ini duluan dapat pesanan dari salah satu kabupaten yang dia apa itu hasil aminya ikan terus pesan ke kita kita bikinkan motifnya kayak kayak gini berarti bisa custom ya pak bisa bisa request bisa request menyesuaikan si pemesan udah komplet ya pak udah 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 di Kampung Badewan kita udah komplet semua kalau disini kan kita wakil dari Kampung Badewan ya kalau ini nantikan produksinya disini pak nanti dijualnya gimana pak kita ada sementara ini yang ekspor itu hanya ke Myanmar karena paksa-paksa disana mungkin kebetulannya banyak selain itu juga lebih ke lokal sibuk lokal lokal di luar Jawa juga di luar Jawa termasuk motif-motif yang apa eh non-takem itu kebanyakan luar Jawa paling banyak yang paling banyak Kalimantan kemudian Tentafsi juga ada terus kalau Bali lebih kepada hanya canting ya eh sarung-sarung pantai Oh makasih ya supaya udah mau direpotin di sini ada wayang-wayang ada souvenir juga guys Mari Mbak silahkan dari mana dari TV 10 oh ya terima kasih silahkan sama Bapak siapa saya Gugon Pak Gugon owner Sanggar Wayang Gugon Oh owner Sanggar Wayang Gugon tadi lagi proses-proses nyurek atau desain desain proses pembuatan mayang sendiri itu ada apa aja sih pak prosesnya yang pertama itu adalah kulit-kulit dari lembaran satu kerbu atau sapi satu lembar kulit itu terus kita potong saya potong terus kita rendam direndam setelah lentur baru kita bentangkan ini pembentangan setelah menunggu kering kurang lebih satu sampai dua minggu baru kita belak atau nyurek atau desain seperti ini terusnya seperti ini ya tapi hasilnya nanti seperti ini tuh setelah itu nanti kita prosesnya ada natah atau memahat terus ada mewarnai atau nyungging setelah itu setelah itu vanishing untuk dipentaskan seperti ini Oh tadi kalau batik aku berani nyoba guys tapi kalau ini enggak nanti salah semua aku mau keliling dulu ya ya mau lihat ya ini apa nih ini lukis kaca ini lukis kaca ini dulu kami membuka PKL atau KKN anak-anak SMK dan kita beri motivasi untuk pembuatan lukis kaca yang wayang kulit tadi yang yang sudah menjadi finishing dan ini namanya Gapit atau terbuat dari tanduk tanduk kerbuk dan ini tangkainya itu adalah kayu-kayu juga pilihan kayu sepcang mau nyoba ya ini saya tahu ini Dewi Sri Kandi ini Dewi Sri Kandi istrinya Raden Janoko dari Madukoro kalau istrinya siapa saya kurang tahu baru Bapak yang bilang ini gimana Pak cara meganginnya cara megangnya seperti ini ini eh tangan ini memegang jari memegang jari kalau jalan ya memegang jari nah ini namanya lembian nah ini namanya lembian ini tadi gini ini megang jari tapi dengan catatan jangan sampai megangnya sampai seperti sini lagi ini berarti mentok segini apa ya segini aja lah segini jangan bisa lari ini ya ini segininya gini Pak ya ya eh aduh kok belok sikutnya nah gini nah gini guys ini tokoh putri yang dinamakan Dewi Sri kali ini Dewi Sri itu adalah Dewi lambang kesuburan kali ini kita cocok untuk Mbaknya mohon gue saya kasih ya makasih ya Pak ya bisa dipakai langsung ya Pak ya bisa dipakai langsung bisa dipakai langsung bisa dipakai langsung ya bisa ya aku tuh besar kepala guys waduh notok ini bagus banget ya langsung ya Pak saya jadi terima kasih terlagi ya makasih banyak ya Pak ya bagus banget selamat menikmati 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 aku penasaran banget gimana sih cara pembuatan produksi Blankon kita langsung sama ini tahu Bapak siapa Pak Iwan Pak Iwan ini selaku kami mewakili dari Pak Guyuban di Kecamatan Serengan Oh Kecamatan Serengan itu maju utama maju rajin Blankon dengan Pak Kianata ini lagi di proses apa ini proses pembuatan Blankon model Sunda Blankon model Oh jadi setiap daerah itu berangkannya beda-beda Pak solo itu ada banyak sekali model ada lima lebih berangkali model apa aja nih Pak untuk Solo perbawaan Solo kesatrian khusus untuk prajurit sama untuk mantan-mantan biasa banyak lagi sih sekarang modifikasi banyak-banyak-banyak sekali ini apa ini Pak Oke sekarang itu model Solo masih di proses Oh ini belum selesai nanti cipayat apa-apa itu gitu cimas gitu ini aja udah bagus banget ternyata belum jadi guys aku kayaknya mau lihat-lihat di teman-teman ini jika enggak apa-apa wah ini ada banyak banget Blankon ya Pak ini boleh dibuka ini mata-mata model masih sampel Oh masih sampai ini kalau ada yang pesan baru nanti saya proses buat ini tradisional atau komponilasi atau gimana ini sepertinya sudah Anu apa itu untuk souvenir untuk modifikasi 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 tapi ada yang pakem ini sudah Oh yang tadi dibuatnya jadinya kayak gini ini model ada ini ya Sunda ini Madura Madura agak lucu aneh ini modifikasi film Oh ini saya kira buat yang kraton-kraton itu udah sekarang ya oh buat helm bener-beneran Pak untuk langsung besikel goes-gues goes tapi ya bukan motor nih kalau ini apa ini Pak payatan-payatan ini untuk mantan untuk mantan tapi ini cuma contoh oh cuma contoh dan ya jadi itu tadi nanti seperti ini Oh ya kalau yang dari Solo Solo ini Solo ini tapi yang pakem ya atau yang sudah modifikasi sedikit tinggi di atasnya harusnya kan titis kecil untuk buatan Blankon gitu memang ada aturannya atau gimana untuk sebenarnya sekarang kebanyakan untuk souvenir tapi ya ada pakem kalau untuk jalan sendiri itu itu udah ada pakemnya kalau untuk terhadir kraton sama biak kerajaan melangkonegaran itu masih suka sudah pakem jadi nggak bisa dikreasi nggak bisa dimodifikasi tapi saya harus seperti itu ini Madura Madura ini Madura juga cakran ingrat buat kerajaannya apa gimana Pak buat kraton ini ini kayaknya sih untuk masyarakat ya sekarang banyak sekali sih ternyata Blankonnya di sini banyak banget ya Pak ya ini biasanya dikirimnya di sekitaran Pulau Jawa dan Kalimantan tadi juga ada ya Sumatera juga kadang ya Pak Makasih ya Pak ya udah mau direpotin ini temenin saya jalan-jalan nah temen-temen pemirsa jalan-jalan yuk jangan kemana-mana karena setelah ini aku masih mau jalan-jalan lagi makannya tetap stay tune di jalan-jalan yuk guys cantikan siapa guys cantikan akulah ya semoga selamat datang di kain lukis nasrafa kain lukis nasrafa saya Pak Yani selaku selaku owner kain lukis nasrafa Oh ini Pak Yani onernya langsung ya betul-betul ini sedang ada kegiatan apa sih Pak disini kami setiap hari produksi di tempat ini di Sentra EKM kreatif Semanggi Harmony ini jadi kami produksi mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu untuk penjualannya dimana penjualan kita dimana-mana ya jadi kita ada hampir seluruh kota besar di Indonesia dan juga yang ini di Jepang Oh di luar ini yang terus ini ke Manila kemudian ada juga sekarang ini yang ke Turki juga Turki juga tas-tas dan paling seperti ini bagus banget ini lagi proses produksi ya di belakangnya teman-teman ini semua baru melukis karena kita ini memang spesial fashion lukis jadi produksi kita memang melukis awalnya kita pakai ini dulu sepan dulu sepan dulu ya sepan pakai namanya apa namanya sepannya tempat sepan ini kemudian kita sepan baru kita mulai dasari kemudian kita warna kita finish itu aja Pak tersebut dan kita angin-anginkan sebentar sudah jadi sudah jadi Iya ini untuk kainnya dia Pak atau emang kayak gini jadi ada 15 item jilbab juga ya Pak jilbab juga mau lihat jilbabnya boleh Pak mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon-mohon 100 cm x 100 cm iya ini waaah bagi banget sesuai ekspetasi iya ini jaraknya 80 ribu dan pasarnya sudah hampir seluruh kota besar di Indonesia iya ini cuma 80 ribu dapat jilbab secantik ini iya goni kulit lukis atau tas gokul yang sudah kita ekspor ke Jepang wah ini harganya harganya 450 ribu 450 ribu dapat tas goni kulit lukis atau tas gokul tas internasional nih Bapaknya makanya saya mau ini depakan kemarin ya beli pouch sekarang tas gantian oh boleh Mbak iya mau langsung sepak aja boleh oh boleh sekali iya iya Pak iya iya Pak iya guys dapet tas kemudian dapet pos di UKM sekarang dapet tas makasih juga ya Pak Yanan sama-sama sudah bersedia berbagi ilmu iya dan saya wawancarain saya mau lanjut mau jalan-jalan lagi Pak oh iya terima kasih ya Pak Yanan terima kasih ya Pak Yanan kalau di sini kayak ada kostum-kostum karnaval ya Pak halo Mbak halo ini saya panggilnya Mas apa Pak ini terserah boleh dengan siapa saya dengan Indri Yass Indri Yass panggilannya Pak Yass Pak Yass iya selaku apa nih Pak saya di sini sebagai pengelola produksi oh pengelola di bawahnya Dinas Kooperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta eee untuk IKM Sentra Harmoni Semanggi oke tuh bagaimana kabarnya eh alhamdulillah baik Pak bagaimana udah muter-muter di sekitar ini tadi udah muter-muter ini mumpung lagi ketemu sama Pak Yass selaku pengelolanya ya di sini ya saya mau tanya-tanya sedikit boleh ya Pak sangat boleh ini sebenarnya tuh apa sih Pak IKM Semanggi Harmoni atau Harmoni Semanggi Semanggi Harmoni Semanggi Harmoni KM Semanggi Harmoni sebenarnya apa sih Pak sebenarnya ini kan memang awalnya dari kita bangun di tahun 2019 ya di tahun 2020 bangunan jadi gedungnya terus di 2021 fasilitasnya dilengkapi dan mulai 2021 sampai 2022 2022 ini beroperasi ya di sini ada ada pengelola gedung pengelola ada juga galeri di bawahnya jadi untuk hasil-hasil produk dari pelaku IKM ini dipamerkan di sana jadi ada galerinya ya contoh ini adalah galeri-galeri yang ada di produksi masing-masing tadi kan udah berkunjung ke tempat mana aja tadi tadi banyak banget Pak bagus-bagus semua ya produk-produknya ya ada wayang gogon ya ada batik juga tadi ada lukis nasrafah betul ya mereka difasilitasi untuk pelaku IKM ya mereka melakukan workshop di sini ya tujuannya juga dia orang misalnya berkunjung ke sini bisa langsung lihat oh proses produksinya seperti apa ya orang kalau melihat di apa diceritain bingung kalau suruh datang ke sini lihat langsung ada gambaran dan bisa langsung melakukan juga nantinya bisa beli langsung juga ya Pak nah bisa langsung beli langsung hasil produk dari IKM terus sebenarnya tujuannya apa sih Pak dibangun IKM harmonis seperti ini tadi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian tentunya sebagai pemerintah tugasnya adalah memfasilitasi masyarakat yang tentunya disini khususnya adalah IKM itu sendiri kita sebagai pemerintah tentunya mengharapkan para pelaku industri tidak hanya berjalan di tempat tapi harus berkembang harus lebih bagus lagi naik kelas tentunya yang awalnya kelas 1 pengen diharapkan kita mereka berkembang bisa jadi kelas 2 kelas 3 dan seterusnya tentunya akan menjadi harapan kita masyarakat perkembangan ekonomi mereka juga akan meningkat itu yang kita harapkan dan berdampak ke masyarakat yang luas terima kasih terima kasih ya Pak ya sama-sama terima kasih guys gak kerasa ini sekarang kita udah ada di penghujung acara terima kasih karena udah nemenin aku jalan-jalan seharian ini aku diafinda pamit untuk diri sampai jumpa lagi di jalan-jalan yo berikutnya bye-bye bye